Intro Ada yang tengah berbunga-bunga di lokasi syuting sinetron catan harian Aisyah kemarin. Ya, rupanya Agil dan Jeslin terjerat cinta lokasi. Kisah asmara satu lokasi itu seharusnya bisa berjalan mulus, namun lantaran kehadiran Tisa Biani, pemeran Aisyah, dan Rido yang diperankan oleh Uma Shahab, juga artis yang lainnya tiba-tiba hadir menggoda, akhirnya Agil pun mengurungkan niatnya menyatakan cinta pada Jeslin. Umay dan Tisa ikut nimbrung hingga Agil dan Jeslin malu-malu. Dan pada akhirnya Agil pun hanya memberi bunga pada Jeslin sebagai tanda peduli bukan cinta. Jadi saya sebagai laki-laki ingin memberikan, best man, best man, ingin memberikan sebuah bunga kepada Jeslin. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda apa lu? Emang gue mau ngangat? Yang tau, mana sih? Coba dong. Tanda sahabat. Sebagai tanda... Oh, sahabat semua. Friend zone! Sebagai rasa sayang gue kepada adik gue sendiri. Ya, apa-apa adik? Jes. Ayo kita, ayo. Demak, 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 demak. Gue hanya ingin memberi bunga ini aja. Demak, 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 demak. Kasih. Udah gitu aja. Dan bunga ini adalah sebagai tanda kepedulian gue sama Jes. Kalau lu peduli, lu kasih juga sama dia. Lu kasih juga sama dia. Lu kasih juga sama dia. Jangan cuma sama dia doang. Maksudnya apa gak sih dia doang? Eh, Haji mau gak bisa nembak secara langsung. Dia mau bisa nembak HP. Oh, dia mau bisa nembak HP sayang. Gue jadi panjang lah. Oh, pernah. Pernah, pernah. Pernah. Soalnya, soalnya di droging. Lihat satunya cewek. Pernah. Jadi waktu itu bisa ditembak lewat BBM. Oh, kita ngeliatin dia yang berdua gak jelas. Hasil akhirnya adalah ditolak karena... Kakak adik. Karena kakak adik atau apa tadi? Sahabat ya? Kakak. Sahabat. Jadi makasih ya teman-teman buat yang udah ngedoain. Jangan lupa tetap SMS. Ya, saya mah dukung-dukung aja ya. Apalagi dia akan sekarang sih dong. Apalagi dia pengen terbaik buat Ajil. Kalau memang itu yang terbaik. Lanjutkan. Kita karena waktu itu satu film bareng. Sering ketemu Cinta Lokasi. Terus yaudah akhirnya pas sekarang ketemu lagi udah kayak sahabat aja gitu. Ternyata bukan baru kali pertama Agil Dito pemeran ule di sinetron catan harian Aisyah itu terkena Cinta Lokasi. Tisa Biani pun pernah menjadi pacar Agil karena Cinta Lokasi juga di tahun 2014 silam. Lantas benarkah Tisa turut merecoki urusan hati Agil kepada Jesslin karena cemburu. Lalu bagaimana reaksi Jesslin pasca Agil gagal mengutarakan perasaan padanya. Gak ngerti sih pokoknya tiba-tiba dia demen sama Jesslin gak nyangka aja gitu. Karena... Gak ngapain gak sih bunga? Coba ceritain, Gimana Tisa dulu, May? Lalu. Oh iya, Umay pernah nembak. Umay dulu. Umay pernah nembak. Untung sepi, untuk sepi. Karena dulu Tisa cantik guys. Karena? Jelek. Mas sekarang juga karena ada jerawat. Enggak, karena lo. Enggak, tangkapan lo tentang Tisa tuh orangnya gimana sekarang ya. Kenapa jadinya nanya gue orang tadi lo yang sama Jesslin. Kok jadi gue pampin? Enggak pampin. Tisa itu cocoknya sama yang modelnya kayak Kurt Cobain gitu. Iya, yang rambut-rambut gondrong gitu. Jadi Tisa gak cocok sama Agil yang boyband. Iya, bener banget itu. Ngetes lu dokong? Iya, wuh. Manten boyband. Itu alasan Agil sekarang. Itu alasan Tisa mutusin Agil. Iya, karena Agil terlalu boyband. Tapi dulu kita udah lama banget ya, Jil ya. Terakhir ketemu kami sih. Terakhir mantanan tahun 2014. Iya lah. Gue mau gak mau naafik orangnya. Terus sekarang ketemu lagi. Semoga Jil cepetnya dian sama Jesslin. Enggak jomblo lagi, gak galau-galau lagi, gak nungguin harapan lagi. Dan semoga disetujuin sama Mama Jesslin. Eh Jesslin. Timur rasa peduli, rasa simpati ke Jesslin gitu aja sih. Simpati. Ya, gitu deh. Susah sih jelasinnya gimana ya? Karena perasaan itu gak bisa dijelaskan. Iya kan? Iya, ya. Sementara di lokasi sinetron dunia terbalik ada keseruan tiga sekawan Bos Idan, Inin, dan Tatang. Trio Ichiki Wiri itu saling memeriksa tas satu sama lain. Dan ternyata pada tas Bos Idan dan juga Inin terdapat satu kesamaan. Mereka sama-sama pecinta petai hingga kemana-mana selalu membawa petai di dalam tasnya. Maka inilah kebersamaan Idan, Inin, dan Tatang dunia terbalik. Ciri yang lebih ini sih dari Trio Ichiki Wiri ini. Kalau Tatang sama Inin kan istilahnya lebih muda. Ya lebih ganteng. Saya lebih muda. Tapi kalau Bos Idan kan lebih tua ya bisa ditebak lah istilahnya. Lebih keren. Oh jarang? Kita malah kalau kepoin makin-makin jarang. Nah, pasti sering. Kenapa orang lain kalau misalkan kita nih ya, tik atau jalan, itu tas ditaruh kalau Bos Idan di ini terus. Ya bener gak kakak? Bener. Ya. Penasaran gak pemirsa nih? Belum terpecahkan loh itu. Kita kepoin aja nih. Saya sama Kang Inin mau ngepoin Bos Idan. Supaya penasaran kita berdua itu terobati ya. Ada apa di dalam tasnya? Ikutin. Kita buka-buka pemirsa ada apa. Yuk Kang Inin. Mana tasnya? Mana? 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 Coba kita lihat ya. Lihat sini pemirsa. Waaah! Pete. Hahaha. Pete. Ini satu. Makanan terenak. Apalagi ini? Ada obat. Ada apa lagi? Enggak. Ini ada HP. Oh HP. Tapi kemarin HPnya bukan yang ini ya? Ini apa nih Bos Idan nih? Jelasin dong. Inhaler. 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 Ternyata itu fungsinya teman-teman. Hahaha. Ini atau tas Inin? Kita sama-sama buka ya? Memang pasrah aja lah. Kalau itu mah kunci-kuncian. Oke. Kenapa setengah? Oh ini tapak kuda apa? Enggak. Itu buat buka botol. Waduh komplit. Buat menu-meni. Wah. Oh receh. Itu receh. Ada pinkset juga. Biasa untuk parkiran. Ada pinkset. Ada pete juga. Ini lupa dikasih dia kemarin. Ya ampun. Enggak dikasih Bos Idan ini kemarin. Bohong aja. Waktu set ladang. Ini saya dikasih. Belum saya makan sampai sekarang. Oh iya lupa bener ada pete. Enggak saya aja kaget. Ini berdua bawa pete. Kebetulan aja. Kenapa ya? Setelah saling membongkar tas. Akhirnya trio Ichiki Wir pun dilanda lapar. Apalagi syuting telah selesai. Dan tiba waktu makan malam. Ketiganya pun langsung meluncur. Menuju sebuah tempat makan. Lantas seperti apa keseruan saat mereka makan malam. Ini teman-teman. Karena tadi dia. Apa namanya. Enggak sempat. Kita kepeoin. Karena dia enggak bawa tas. Sekarang kita kasih tantangan. Buat bikinin kita roti bakar. Bener-benernya. Tetang itu jagonya pisang bakar. Ya. Kita kasih kejutan aja. Kita bikinin pisang bakar. Ayo lanjut mbak. Gaya-gaya pendekar. Nah. Tuh. Ini. Nilainya berapa dong. Kasih nilai. Dari angka 1 sampai 9. 10. Kalau sudah habis baru berhenti. Kalau masih ada. Sikat saja dengan piring-piringnya. Terima kasih. Buat pemirsa Inten. Sudah mau ngikutin. Kita bertiga. Trio Ichiki Wir. Dari lokasi syuting. Sampai ke tempat makan. Ikutin kami terus. Di lain kesempatan. Trio Ichiki Wir. Siapa yang tak baper dengan kisah percinta remaja? Apalagi ada bumbu cinta segitiga. Dipintangi oleh Maksim Butie, Agatha Chelsea, dan juga Billy Davidson. Saksikan Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari mendatang di bioskop kesayangan Anda. Demikian memirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di MCTI. Saya belum pernah melihat kamu sukses di situ. Sukses waktu audisi menyanyi sekarang. Terus saksikan mahal dan asang semar mesok semar mesok. Kenapa? Tengah ini pintar. Eh, kamu tahu apa? Ini merupakan. Apakah Dayak atau Bugis, suku Indonesia yang memiliki karya sastra lagalikum. Anda benar. Saya suka. Anda mengapa? Anda sudah bersama Amerika Serikat. Negara kelahiran Cindy Crawford. Amerika? Tidak, Amerika Serikat. Ya. Sampai habis umurku Sampai habis usia Maukah dirimu Jadi teman hidupku Kaulah satu di hati Kau yang teristimewa Terima kasih telah menonton